Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lost contact-nya pesawat Air Asia dengan penerbangan QC 851 yang dideklarasikan lost contact sejak pukul 07.05 didampingi oleh Pak didampingi Pak pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu Bapak Musafat Ismail dan Bapak Musir dan dari Air Asia Pak Kapten Imran Sereka saya kira waktu udah tepat bagi Direktur Perhubungan Udara ada dari Direktur Utama Erna saya kira waktu yang berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya bersama teman-teman media kami sampaikan bahwa tadi pagi pesawat Indonesia Air Asia kisir 8501 tujuan dengan pesawatnya Airbus 320 rute Surabaya Singapura kehilangan kontak dengan power dengan ATC kita di Indonesia secara kronologis dapat saya sampaikan bahwa pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 0536 menuju Singapura pesawat terbang dengan ketinggian 32.000 kaki atau flat level 320 pesawat mengikuti jalur penerbangan M635 pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 0612 menit pada ketinggian plat level 320 pada frekuensi 125,7 MHz pada saat kontak ATC Radar Jakarta mengidentifikasi pesawat pada layar radar jadi penyatakan menghindari awan ke arah kiri dari M635 dan meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki atau flat level 380 pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat pesawat masih terlihat di layar radar pukul 0617 menit pesawat hanya tanpa sinyal ADSB jadi di radar kita ini radar display kita ini selain data radar juga ada data dari ADSB pada saat itu pesawat sekaligus hilang kontak dengan ATC jadi dapat diasumsikan pukul 0617 menit kita kehilangan kontak pukul 0618 WIB target hilang dari radar hanya tanpa flight plan track saja jadi di radar itu flight plan itu rencana mau terbang kemana lewat jalur mana itu ada kemudian realisasinya juga ada nah sekarang yang realisasinya tadi hilang yang sisa tinggal flight plan tracknya saja tindakan yang dilakukan oleh ATC sesuai dengan prosedur maka ATC menyatakan inserva yaitu tahap awal pesawat hilang kontak itu pada pukul 07.08 WIB ini sekitar 50 menit setelah dicoba dicari kemudian 20 menit kemudian kita nyatakan alerva tahap lanjutan pesawat yang hilang kontak tadi pada pukul 07.28 WIB dan kemudian diikuti pada jam 07.55 WIB pernyataan distresfa pernyataan pesawat hilang pada pernyataan inserva dan seterusnya Basarnas telah terinformasikan Pesawat yang hilang kontak tadi Tujuan Surabaya Singapura penerbang rute Surabaya Singapura mengangkut penumpang sebanyak 155 orang penumpang yang terdiri dari dewasa 138 orang anak anak-anak 16 orang dan infant atau bayi 1 orang selain 155 penumpang tadi pesawat diawakin oleh 2 pilot 4 orang cabin crew pilot in command adalah Kapten Irianto sedangkan co-pilot atau First Officer adalah Remy Emanuel Klesel itulah adalah data-data yang dapat disampaikan sampai saat ini kemudian kegiatan posko di kita setelah kehilangan kontak ya kita semua kumpul di crisis center sesuai dengan SOP yang ada kebetulan disini karena ini keberangkatannya ada di Bandar Udara Juanda Surabaya maka di Juanda Surabaya juga ada posko disini karena senternya di Jakarta yang memonitor maka di Jakarta kita set up juga crisis center kemudian crisis center dipimpin oleh PLT Dirjen Perhubungan Udara berikutnya hal-hal yang telah dilakukan jadi teman-teman Basarnas juga sudah mulai bergerak kemudian tadi pagi juga sudah di instruksikan Direktur Jendri untuk mengirim kapal dari KPLP dan navigasi kemudian sebentar lagi akan berangkat pesawat di Balai Kalibrasi Pererbangan untuk melakukan surveillance atau memantau kalau ada tanda-tanda di sekitar pesawat dinyatakan hilang kontak posisi terakhir posisi terakhir hilang kontak adalah di antara Tanjung Pandan dan Pontianak di antara Tanjung Pandan dan Pontianak jadi kalau dari arah Tanjung Pandan itu ke arah timur selatan sedikit ke arah selatan sejarah kurang lebih 100 Nautical Mind jadi posisi saat ini kita masih belum tahu selain jam 6.17 menit kita hilang kontak kita berdoa bersama mudah-mudahan hilang kontak ini tidak berlanjut ke yang lainnya mudah-mudahan ada di tempat lain dan sebagainya karena kita masih belum tahu posisi data yang biasanya diketahui kalau ada pesawat mengalami kecelakaan itu di Basarnas ada namanya ELT itu saat ini belum terdeteksi jadi kita belum bisa berasumsi apa-apa asumsi kita baru sampai pada tahap pesawat hilang kontak pada jam 6.17 menit saya kira itu teman-teman media yang dapat saya sampaikan kalau nanti ada perkembangan komunikasikan kepada teman-teman data yang kita bacakan ini nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman dalam bentuk press release saya kira itu kemudian ini informasi-informasi yang bisa dihubungi yang bisa dihubungi kalau memang diperlukan di Surabaya ada krisis center nomernya 031 869 0945 kemudian kontak center untuk Jakarta di 021 559 12 6 48 ini adalah yang dari kantor instansi pemerintah kemudian ada emergency call center nya Indonesia Air Asia yang berada di sebelah barat bandara nomor teleponnya adalah 021 29 27 08 11 jadi saya ulang untuk call center Surabaya 031 869 0945 kontak center Jakarta 55912648 emergency call center untuk Indonesia Air Asia di Jakarta ini adalah 021 29 27 08 11 itu yang bisa disampaikan untuk media untuk media untuk media teman-teman media supaya tidak mengganggu komunikasi keluarga ya dengan Indonesia Air Asia maka direkomendasikan teman-teman teman-teman menghubungi Indonesia Air Asia di 29 27 021 maksud saya ya 29 27 08 31 itu kulus untuk media di sana media akan dilayani dengan baik saya kira itu teman-teman media terima kasih kemudian di kawan-kawan digunakan terima kasih Jadi kontak kita terakhir antara pemandu lalu lintas udara disini ATC dengan pilot terjadi pada jam 6.12 menit ketika pilot minta bergeser ke sebelah kiri dan minta naik ke ketinggian 38 ribu kaki Sesudah itu kita tinggal monitor saja Pesawat jelas baik, cuaca disana memang sedang tidak baik Kenapa pilot minta life track ke sebelah kiri? Itu untuk menghindari awan Jadi posisinya memang data cuaca di daerah itu sedang tidak bagus Ya jadi begini, kalau ada kondisi seperti itu Semua informasi mohon disampaikan kepada teman-teman di Basarnas Kalau teman-teman dari TNI AU memang benar mempunyai informasi Sangat diharapkan dapat disampaikan kepada teman-teman di Basarnas Supaya bisa dilakukan koordinasi penyelamatan Baik pencarian maupun penyelamatan Ya jadi saya belum tahu baru dengar dari Anda Tapi kembali lagi tolong sumbernya diberitahu saja Mohon dapat dikomunikasikan kepada teman-teman di Basarnas Kalau untuk kotak kita masih nyala tuh? Blackboxnya masih nyala tuh? Blackbox Ya kalau pesawat itu masih terbang Blackbox otomatis berfungsi Tetap akan kita tahunya kan nanti kalau Misalnya ditemukan blackboxnya bisa dibaca Tapi jangan berasumsi Kami tidak berani berasumsi Kondisi selain bahwa kita lost contact Kalau kita berbicara bahan bakar Maka saat ini diperkirakan bahan bakar tersebut Kalau dia masih terbang terus Habis Pasti sudah habis Karena bahan bakar diisi untuk penerbangan kurang lebih 4 jam 30 menit Sedangkan posisi lost contact itu sudah kurang lebih 1 jam terbang Jadi 3 jam sejak kejadian hilangnya kontak tadi jam 6 12 menit tadi Berarti kan sisanya kan sudah habis Gitu ya Ada lagi? Silahkan yang belakang Kita belum mendapatkan laporan Kita sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman pilot yang Yang sedang terbang di sekitar kejadian hilangnya kontak tersebut Tapi belum mendapatkan konfirmasi Memang benar mereka bisa komunikasi Tetapi Kita sampai sekarang belum mendapatkan Konfirmasi data atau informasi dari teman-teman penerbang di sekitar lokasi hilangnya kontak tadi Saya kira gitu ya Sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati